Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah memprediksi Idul Fitri 1445 Hijriah akan jatuh berbarengan dengan Nahdlatul Ulama atau NU dan pemerintah. Hal itu diprediksi Muhammadiyah sejak Sabtu 20 Januari tahun 2024 dalam konferensi pers di kantor Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah di Yogyakarta seperti dikutip dari kompas.id. Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayyuti membacakan maklumat PP Muhammadiyah nomor 1 tentang penetapan hasil hisap Ramadan Syawal dan Zulhijjah 1445 Hijriah. Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisap hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah. Maklumat itu menetapkan satu Ramadan atau awal puasa bagi umat Islam jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Sementara satu Syawal atau Idul Fitri dirayakan pada Rabu 10 April 2024. Ada pun 10 Zulhijjah atau Idul Adha bertepatan dengan Senin 17 Juni 2024. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haridah Nasir menyatakan pengumuman ini sebagai hal yang lumrah terjadi pada setiap tahunnya. Ini sebagaimana juga berbagai organisasi Islam bahkan negara mengeluarkan kalender hijriah ataupun miladiah atau masehi. Pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah. Dengan penetapan ini menurut Haidar bisa jadi nanti ada perbedaan awal bulan Ramadan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dia melanjutkan dimungkinkan ada kesamaan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pun pemerintah belum mengumumkan tanggal hari besar keagamaan itu karena menunggu hasil metode penetapan yang berbeda yakni rukiat atau melihat posisi hilal untuk menentukan bulan baru hijriah. Metode ini dipakai oleh Nadatul Ulama atau NU. Terima kasih telah menonton!